Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan fonis kepada Muhammad Rizik Sihab dalam perkara kasus kerumunan masa acara peletakan batu pertama, pembangunan masjid di pondok pesantren Argo Kultural Markas Syariat di Megamendung, Jawa Barat pada 13 November 2020 lalu. Majelis Hakim Suparman Nyompa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pada Kamis 27 Mei 2021 menyatakan Rizik Sihab terbukti secara sah dan meyakinkan tidak mematuhi aturan kekarantinaan kesehatan. Rizik dinyatakan telah menghalang-halangi upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani penyebaran virus COVID-19 melalui kekarantinaan kesehatan dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Perbuatan ex-imam besar FPI itu juga disebut tidak mendukung penuh program pemerintah. Rizik dianggap telah melanggar keputusan Bupati tanggal 27 Oktober 2020 tentang perpanjangan kelima pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar praadaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Dengan begitu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan Habib Rizik Sihab dijatuhi hukuman denda 20 juta rupiah, subsidir 5 bulan penjara. Diketahui hukuman ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut ex-imam besar Front Pembela Islam itu pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidir 3 bulan penjara. Diketahui hukuman ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut ex-imam besar Front Pembela Islam itu pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidir 3 bulan penjara. Sebelumnya, salah satu hakim anggota menimbang kalau penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Rizik tidak berlaku sebab Rizik disebut kesalahannya di Megamendung dibuat tidak sengaja. Majelis Hakim juga menolak atau tidak sependapat dengan nota pembelaan atau pledoi Rizik atas tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum begitu pun dengan pledoi dari kuasa hukum terdakwa. Adapun pada pledoi atau pembacaan nota pembelaan atas tuntutan, Rizik meminta dibebaskan secara murni dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung. Rizik dalam pledoinya menilai kalau dakwaan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan atas kerumunan di Megamendung tidak relevan pasalnya ia mengklaim semua terjadi secara spontan. Sementara dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Rizik Sihab dalam pledoinya juga meminta hakim memponis bebas murni dirinya dari berbagai tuntutan jaksa. Adapun jaksa, penuntut umum atau JPU dalam replik atau nota jawaban atas pledoi Rizik, tetap meminta majelis hakim agar tetap memponis Rizik sesuai dengan tuntutan yang ada.